Kita pakir berdiri dan kita arahkan hati kita kepada Bapak Kami memanggil namamu Engkau Tuhan yang berfirman Engkau Tuhan yang hadir Menyapa Masuh hati kami dengan darah putramu Bapak Melayakkan kami Untuk menerima kebenarannya Supaya kami sungguh-sungguh menerima Dan memahami ibadah yang benar Ampuni dosa dan salah kami Bawa kami dalam naungan kepak sayangmu Sebab engkau lah tempat perlindungan kami Selama-lamanya Terpuji namamu Kasih sayangmu Dialah turun atas rumahmu Besar, kecil Tua, muda Baik dewasa maupun masih anak-anak rohana Engkau menyapa kami semua Karena engkau Bapak yang kekal Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Silahkan duduk kembali Shalom Tremblenya terlalu Keras Tremblenya terlalu kemah-kemah Coba dikurangi Yang lain Yang lainnya mungkin bisa di-offkan Supaya tidak Resonasi Selamat pagi Sekali lagi Baik Tolong ditayangkan Oke Sedara Pembunuhan pertama Pembunuhan pertama di dunia ini Belum masuk Belum jalan Purpoint Jangan Jangan dimasukkan ke isi kursi Masukkan purpoint Kalau tidak purpoint Pointernya tidak jalan Oke Pembunuhan pertama di dunia ini Bukan dilakukan oleh antar suku Bukan antar agama Agama belum ada Bukan orang lain Kakak Membunuh adik Coba bayangkan Bukan persoalan harta Bukan sesuatu yang menyangkut Imoralitas Tetapi Sebuah kebencian Kemarahan Ibadah yang salah Yang ritual Kepada penyembahan yang benar Jadi ada sesuatu yang di dalam Manusia Ketika saya menulis Buku Purpose of Creation Yang itu blended Sadar atau tidak sadar Saya Coba Bagi tiga Manusia itu dijadikan Dengan sebuah Cinta Martabat Dan warisan Dia disiapkan Atau didesain Untuk hidup Dalam dunia Dua dimensi Makanya yang beragama Kan cuma manusia Tidak ada Ayam Kucing Beragama Jadi manusia itu Mau pendidikan Atau tidak Blended Seperti pria wanita Sudah tidak usah Diancari Bisa tertarik Sendiri Itu Nietzsche Dia mencari Sesuatu Alam Yang tidak Kelihatan Dan saya Temukan di Alkitab Memang Tuhan Memberikan manusia itu Zat Sorgali Jadi kita ini Dalam kitanya Ada dua Dua nature Physically And spiritually Dan kita ini Bukan makhluk Jasmani Punya roh Kita ini Makhluk roh Punya jiwa Dan hidup Dalam tubuh Sebagian orang Hanya jadi Jantan Dan ketina Itu namanya Hidup Dalam daging Nah itu Namanya Keluar Dari desain Jadi dosa Itu Bahasa aslinya Kata Himar Hamartia Bahasa Yunaninya Bahasa Ibraninya Kata Itu Dua-dua Sama Meleset Saya coba Pakai bahasa Yang lebih Lebih Aplikasi Keluar Dari desain Mutasi Nah Setelah manusia Jatuh dalam dosa Apa yang Pernah ada Itu Tersimpan Dalam hati Sehingga Ada sebuah Kerinduan Untuk Ketemu Tuhan Kebutuhan Cinta ini Jalan Kebutuhan Martabat ini Dijalan Karena manusia Ini diciptakan Dengan Dengan Kemuliaan Anda Anda dan saya Ini butuh Martabat Dan Injil Tidak Meniakan Saya Saya Punya Keyakinan Yesus Tidak datang Untuk jadikan Kita ini Kayak buddha Gak ada harganya Kita ini Buddha Gak punya Harga Tapi Ketika Kita diangkat Jadi anak Kita diberi Nilai Amin Tapi kita perlu Tahu diri Asalnya Kita ini Orang Yang sudah Tidak punya Harga Jadi dua ini Harus Satu Urapan Rumongso Satu Urapan GR Ngerti ya Rumongso Sama GR Ini harus Bersama-sama Nah Kalau pakai Istilah gitu Kan ngeh Gitu ya Jadi Kerinduan ini Tidak hilang Untuk Alam Sorga Makanya Terjadi Pemperangan Agama Sudah Saya kecilkan Pemperangan Doktrin Jadi itu Satu Kerinduan Untuk Menemukan Demensi Sorga Jadi betapa Apa Betapa Pentingnya Betapa Signifikannya Kata Ibadah Dalam Kehidupan Manusia Sampai Misalnya Cinta Kenapa Si Saudara Yusuf Itu Benci Sama Yusuf Pernah Disalah Yusuf Enggak Itu Kalau Saya bahasakan Kan Lihat Yusuf Dapat Apa Juba Dapat Favor Jadi Kebenciannya Itu Begini Kita Kau Aku 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 Karena Mereka Juga Anaknya Karena Anaknya Yakub Kenapa Orang Farisi Membenci Yusuf Karena Ada Sesuatu Di Dalam Yusuf Yang Mereka Punya Dan Dibahasakan Mereka Itu Kepingin Itu Orang Bahasa Hari-hari Gini Benci Sama Cinta Ini Garis Tipis Opo Benci Karena Kepingin Cinta Yang Gak Sampai Kata Yang Dibenci Oleh Kelompok Yang Extreme Anak Tuhan Ngamuk Kok Enak Gitu Anak Itu Secara Gak Sadar Aku Kepingin Jadi Anak Eh Leku Enak Jadi Anak Itu Perebutan Di Timur Tengah Itu Bukan Perebutan Harta Bukan Perebutan Tanah Status Anaknya Abraham Itu Sampai Kaiso Duduk Ueh Aku Bayangkan Sudara Rebutan Bapak Karena Di Dalam Bapak Itu Identitas Jadi Kain Ini Gak Ditolak Tuhan Kalau Bahasa Inggrisnya If you Do well Don't you Be Accepted Kalau Engkau Melakukan Dengan Benar Ibadahmu Kamu Juga Diterima Artinya Tidak Semua Ibadah Itu Benar Artinya Tidak Semua Ibadah Itu Diterima Saya Sedang Menulis Buku Ini Promosi Sedikit Manas Mana Karena Saya Mau Bikin webinar Sudulnya Dari Peraturan Kepada Tantanan Bagaimana Hubungan Sebetulnya Apa Taurat Dengan Injil Saya Melihat Keindahan Alkitab Itu Bukan Betul Bukan Sebentar Tuhan Tuh Gini Sebentar Tidak Ini Nyambung Satu Bayangannya Satu Wujudnya Bagus Sekali Saya Lindu Untuk Share Karena Sebagian Orang Tidak Ngerti Bedanya Taurat Dengan Injil Jujur Saya Amat Dan Saya Khawatir Sebagian Orang Memberitakan Injil Bukan Injil Hukum Taurat Dibukus Sama Injil Dan Tuhan Ingatkan Firmannya Paulus Kaliparan Huruf Tematika Dia Tidak 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 Ibadah Adalah Perjanjian Dan Firman Dua Pilar Kata Perjanjian Ini Yang Tidak Pernah Ada Di Agama Lain Jadi Ibadah Kepada Yahweh Elohim Bukan Cuma main firman perjanjian dan firman nah peraturan itu bisa berubah ritualnya saya tunjukkan setelah Nuh keluar dari batra Tuhan bilang semua yang bergerak di bumi binatang itu makanan jadi Nuh boleh makan babi nggak? boleh kabar baik ya? jadi waktu Adam makanannya apa? sorry Adam makannya biji-bijian nggak ada binatang jadi kalau ritual itu berubah tapi prinsip ini nggak berubah perjanjian dan firman nah disitu baru saya makin jelas bedanya ibadah kepada Tuhan Yahweh Elohim ini dengan yang tidak harus menyertakan perjanjian problem kain polanya nggak menyertakan perjanjian kenapa? bawalah kemari orang yang kukasi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sebenarnya nggak ada darah nggak ada nyawa mari kita lihat tuluk alkitarnya dibuka ditayangkan keluaran 24 ayat ayat 7 keluaran 24 ayat 7 saya bacakan diambilnya kita perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan jadi judul pasal ini apa? upacara pengikatan perjanjian yang pertama dibacakan firman itu aturan mainnya tapi setelah itu ayat yang ke-8 kemudian Musa mengambil darah itu dan menyirapkannya kepada bangsa itu serta berkata inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu disirapkan segala firman jadi dua firman dibacakan sebelumnya menyembelih binatang dulu korban jadi perjanjian terus disiramkan disitu jadi dua ini pilar berkata perjanjian dan firman nah melalui dua itu ya ayat 10 ini menarik lalu mereka apa? melihat Allah Israel terus nah terus ayat 11 ditandai terus 11 apa ditandai? mereka memandang Tuhan makan dan minum perjanjian itu selalu disertai dengan jat orang kainis ngerti banget jat pas kainis makan roti tidak berhenti itu simbol karena dalam jat ini orang makan ada sesuatu yang dispersembahkan ada sesuatu jadi covenant ini kata aslinya beret dua pribadi yang saling menyerahkan diri tubuh dan darah nyawa korban simbol ini inilah marriage pernikahan simbol disitu baru orang ngalami keintiman ini kayak game anda mau masuk situ anda gak bisa gak boleh kalau orang itu merobos itu itu namanya perjinangan karena dia masuk tanpa perjanjian ilegal tau tau seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istri rahasia ini besar yang aku maksud kristus dengan cemah what is the intimacy is the manifestation of love in covenant bukan cinta kebaikan hati semantin makanya setelah perjanjian mereka melihat Tuhan apa saya bahasakan apa ini menarik melihat berarti Tuhan itu jadi ada kata yahweh yudhe wahe itu yudhe wahe ya bacanya gimana saya saya bukan ahli ibrani tapi pokoknya itu lah haye asher haye itu kalau sebetulnya artinya gini i bahasa inggrisnya i am dan i am bahasa inggris kita mulai lihat bukan i was pak singi datang disini kemarin saya datang disini ruang ini hari ini ruangannya sama waktunya beda ketemu gak? enggak makanya Tuhan gak berkata i was ayem sebab anda ada di im ini anda gak bisa di kemarin tapi Tuhan itu ada di kemarin sekarang dan akan datang tapi anda hanya di sekarang jadi waktu dia berkata i am padahal dia i was i am i will be i am to be atau apa makanya kadesh 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 dia yang sudah ada dan akan datang di alfa dan omega jadi Tuhan mahadir itu bukan hanya dimana saja kapan saja anda perlu belajar fisika kuantum anda perlu lihat avengers and gil itu prinsip inner healing jadi ini problem masa sekarang balik oh masa lalu benak no sekarangnya beri beris that's inner healing prinsip keren yuliwut ngerti kerijo jauh sampe gak ngerti ini kuantum makin ditegukan dengan kebenaran kuantum alkitab ini bener keren semoga anda semoga anda mau mengikuti seminar ini keren saudara nah apa artinya orang yang masuk di dalam ibadah yang benar Tuhan itu tidak menjadi sebuah berhenti di konsep dia jadi Allah karena sejak awal prinsip Tuhan saya juga oleh kemurahan Tuhan mendalami tritunggal trinity sejaman konsepnya Allah Elohim kita ini jangan disamakan dengan Allah sesembahan orang lain karena Allahnya sesembahan orang lain ini Allah yang gak bisa ditemui Allah yang gak pernah menjumpai padahal waktu Adam jatuh dalam dosa dikatakan Tuhan itu jalan-jalan di Taman Eden jadi kalau saya katakan when is where are the trinity when is the trinity kapan bukan mulai perjanjian baru sejak kejadian itu namanya Teofani Kristofani yang jalan-jalan Eden itu di bumi atau di sorga di bumi jalan-jalan di bumi nyapa ada karena Tuhan itu kasih kasihnya dia wujudkan dalam perjanjian yang saya sebutkan kasih yang personal bukan kasih bos baik hati traktir rame-rame ini kebaikan ini juga luar biasa covenant itu adalah satu kasih yang personal ini akan merubah hidupmu ini akan melahirkan penyembah sebab kalau kita terima cinta yang umum sekali itu besar kita akan sampai pada apa terima kasih Tuhan we never worship tapi kalau anda terima kasih kasih yang pribadi saya kembalikan powerpoint saya kasih yang saya bahasakan kasih yang ngajak jadian kalau seorang pria ngajak jadian seorang gadis yang membuat gadis sama pria itu atau gadis itu jalan sama pria itu itu istilahnya anak Jakarta yang membuat pria itu hadir dalam hidupnya yang membuat tiap pagi WA nya masuk WA message bukan soal ada masalah baru dia kontak setuju itu namanya hayeh asyik dia bukan cuma ada tapi dia jadi ada lah ketika dia jadi ada atau hadir disitu orang itu jadi berbeda makanya Musa bilang kalau kau gak sertaikan if you're present bahasa Inggrisnya mantap bukan pembiming if you're present hadirahmu tidak menyertaikan jangan suruh kami pelakang sebab dengan apa kami berbeda dengan bangsa Allah kecuali your present itu yang membuat beda nah keluaran 29 nah Tuhan itu ketika Adam jatuh dalam dosa ini ngomong love jadi di dalam coba entar entar ini ini tolong tolong ditahan dulu saya mau geser macet macet nah oke nah ini ini jadi peralui perjanjian promise itu menjadi reality cinta itu termanifestasi keintiman itu diwujudkan makanya hubungan intim kan hanya boleh dalam pernikahan ekspresi cinta itu terwujudkan di dalam kemudian nah kata pertama yang Tuhan ucapkan ketika Adam jatuh dalam dosa apa dimanakah kau ya tau saya ajak kita berpikir Tuhan tahu enggak Adam dimana kok tanya tuh nah ini jadi tanya ini bukan karena dia enggak tahu ini ini waktu saya mendapatkan remain indah sekali inilah gemah suara yang mengema dari generasi ke generasi ini inilah yang membawa Yesus hadir mati di atas keusahaan jadi kata ini artinya bukan cari-cari Adam dimana tapi artinya I miss you itu membuat saudara seberang kagak paham Tuhan kok nangis Tuhan kan nangis menangis di Yerusalem cinta yang pribadi membuat anda kangen loh halo anak muda yang lagi punya pacar ayah ibu yang anaknya lagi di tidak di rumah di luar kota kangen when you falling in love one simple thing that you wish to do apa kepingin ketemu amin ya mudah mudah jangan meneleng kok kepingin ketemu nah Tuhan kita ini Tuhan yang kepingin ketemu nak siapkan keluaran 29 tadi orang Israel gagal faham dia pikir Tuhan itu melepaskan bangsa Israel itu karena kasihan saja betul menderita tau dikeluarkan dilepaskan pesah lewat betul betul tetapi dia Tuhan itu keluh mengeluarkan membebaskan bangsa Israel bukan hanya supaya mereka lepas dari penderitaan saja kalau saya confirm bukan hanya supaya anda itu dan saya selamat tidak masuk neraka saja deal terakhir Musa dengan Fir'an apa Fir'an kan sudah bentek sudah stress pertama pria saja perempuan anak-anak jangan ikut tunglah demitulah terakhir ya sudah metu metu kambing doma tinggalen lo dilu sebab kami keluar ini yang ngerti Musa doang untuk beribadah dan tidak bisa ibadah tanpa korban tok korban itu perjan korban itu membuat Tuhan lembik dimespa itu kalau tidak ada itu Tuhan yang tidak bisa lembik nah keinginan Tuhan itu yang dia sampaikan lagi Musa apa biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah padahal orang saya sudah ngerti tapi tidak enggak supaya apa coba keluaran 29 ayat 4 tuh keluaran 29 ayat ayat 46 i give you worship to your name oh no maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim mereka yang telah membawa mereka keluar dari Tanah Mesin supaya aku diam di tengah supaya aku diam jadi Tuhan tuh kepingin kepingin jadi ketika anda dan saya masuk dalam ibadah yang benar anda bukan hanya diampuni anda dan saya bukan hanya menerima kebaikan anda akan melihat dia jadi ada dalam hidup dia hadir amin di dalamnya termasuk ketika anda dan saya stres Mas Mor 91 karena dia mengenal namaku kenal genusko yaudah maka ketika ia berseru kepadaku aku menjawab ini yang kita butuhkan juga di dalam salah satu meliwati masa yang sukar nah saya waktu saya pakai Zoom saya dapat gambaran Zoom itu orang boleh pakai semua tapi ada yang gratis ada yang bayar nah yang gratis 40 menit bedoh lebih dari 100 nggak bisa sama Zoomnya saya sampai kesimpulan tidak semua ayat firman Tuhan itu bisa diklip ada ayat-ayat itu hanya tersedia mereka yang masuk perjanjian amin 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 that's the point tepakat oh apa oh si tau bayar si tau udah kelihatan yang sama kalau pengampunan nggak perlu bayar tapi ada janji-janji itu hanya terjadi ketika anda dan saya masuk dalam perjanjian iya jadi saya tiba-tiba dengan orang itu ubah-ubah firman 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 tidak pernah mah ngerhenti namanya perjanjian nggak bisa main firman tanpa perjanjian toh bayangkan seorang pria ngomong aku cinta pada mohon nggak pernah dilamar-lamar gadisnya lama-lama gimana ini yang protes dong betul atau sebaliknya prianya cintanya ayo kita nikah entah dulu entah pikir entah pikir ya capek prianya betul betul nggak bisa ada dimensi yang nggak bisa mereka masuki kecuali mereka menikah punya rumah kuku gini ya nanti jadi punya punya caranya ya nikah betul ya kalau nggak nikah ya nggak bisa ya rumahnya rumahku tetap nah kembali ini akan merubah nah gereja sebelum akhir zaman bukan sebelum akhir di akhir zaman ini bagaimana masuk dalam standar salah satu dia harus ngerti perjanjian dan masuk disitu kalau nggak dia jadi ahli teologi sekalipun tombol nah orang yang masuk perjanjian itu kalau dalam dalam perjanjian lama baca iskia yeskia gahinya diberi tanda te bukan te itu tau huruf terakhirnya ibrani coba anda lihat tabelnya apa artinya covenant di kitab ayu juga di tanda itu lah orang seperti itu secara sah Tuhan bisa ngomong sama kuasa maku itu duitku don't touch yuk berani nyentuh itu tak kabar lu iku bojoku iku anakku adek tanda menterai itu orang yang masuk dalam perjanjian saya berkata begini perjanjian pun orang masih perjalanan diper diper go diper makanya dalam masmur pasal berapa saya lupa bahasa inggrisnya baru keluar dip antudip dip call antudip jadi kedalaman memanggil kedalaman tetapi saya bisa berkata begini saya jauh dari sempurna saya belum apa-apa tapi saya bisa bersaksi saya jadinya dan saya bersaksi ketika saya kefefe saya beri Tuhan itu ada saya saya bilang isu ternanya di mana ada tapi jujur secara realita ada orang yang sepertinya Tuhan gak ada maka maka temukan itu covenant itu saya gak katakan secara ekstrim itu pertolongan bisa bisa orang-orang yang dijadikan martir pertolongannya gak datang contoh Stefanus pertolongan fisiknya gak datang tapi Tuhan ada Stefanus tidak mati ngenes bahasa jawa yang di Papua muka-muka di kasih terjemahan mati ngenes itu apa mati dengan merata menyesal merana tapi dia mati dalam kalau bahasa jari estasi wah karena dia melihat langit terbuka lihat Yesus menyapa dia dia dipenuhi dengan cinta amin jadi matinya itu mati dalam seperti fly mabuk kasih tapi mati tapi dia gak merasa ditinggal Tuhan amin toh ayah asyaf ayah hadir oh Tuhan makasih kepadamu kuserahkan nyawaku itu orang yang punya perjanjian kembali ke powerpoint oke nah saya membahas ini dalam perjanjian ada love power blessing kasih kuasa dan berkat kebenaran 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 jadi yang Tuhan mau bagikan kepada kita ini bukan cinta bos baik hati pakai sembah tapi cinta yang pribadi lihat mana ini nah yang membuat Ismail dan Ishak berbeda atau apa bukan blessingnya berjanjian berjanjian anak anak yang hilang mana ini anak yang hilang anak yang hilang dia minta kebaikan hati ya kan yang dia minta compassion common love Bapak ini bos baik hati dia sudah bikin statement 2 2 statement aku tidak aku tidak aku berdosa kepada Bapak dan surga aku tidak layak disebut anak Bapak yang ketiga ini mau minta jadikan aku salah satu pegawin belum dia ngomong Bapaknya udah belum dan bawalah anak lebih tamu sebenarnya ambillah jadi di depan dia apa artinya ini semua semua simbol memulihkan perjanjian jadi dia tidak dapat pengampunan saja dia dapat perjanjian tidak membayangkan aku cuma mimpin kebaikan yang aku dapat cinta yang pribadi ini dari sini baru lahir penyembahan disini baru lahir transformasi nah cinta seperti itu digambarkan dalam 1 Samuel 18 yuk tolong 1 Samuel 18 ayat 1 atau ayat 2 sampai ayat 4 ketika Yonatan ketemu Daud ya 1 Samuel 18 ayat 2 ketemu Daud dikatakan maka berpadulah oh ayat 3 berpadulah jiwa Yonatan kepada Daud ia mengasih Daud seperti jiwanya dan bagaimana Yonatan mengekspresikan cinta seperti itu yang dia rasakan dia mengikat apa berjanji dan dia berikan apa ju membuat Daud tidak hanya mendapat hadiah tapi Daud mengalami status yang baru jadi adiknya pangeran itulah kuasa berjanji jubah yang baru status yang baru masih ingat Pak Steven Agustinus bikin ilustrasi ada pengemis yang dapat info ada pembagian nasi kotak ini lapar nih lari ke sana pulang bawa tiga kotak jadi ini dia diberkati tapi dia tetap pengemis pengemis yang diberkati karena itu kebaikan bukan covenant di dalam covenant ada compassion dalam compassion belum tentu ada covenant cinta inilah yang kita harus masuk cinta inilah membuat kita mendengar nama kita dipanggil kita disapa amin salah satu dalam kitab taurat itu adalah kisah rut saya tidak lihat rut sama puas saya melihat itu gambaran rut itu orang muak nenek moyang itu inses itu siapa itu lot sama anak mu udah begitu bangkrut melarat pulang ikut mertua gak kerja dia datang ke keladangnya bos besar namanya puas bukan kerja mengumpulkan jelei bahasa jawanya ada mantep leles leles saya lihat itu saya lihat diri saya kita kafir melarat dan waktu dia leles dipanggil sama puas nak sini nak puas jauh lebih tua sudah tak usah takut butuhnya lu minuman lu tidak berjahas tapi puas tiba-tiba jatuh hati sama lu that's grace Tuhan apa kamu cinta sama aku that's grace wah dan makanya gini orang-orang yang ku kasih saya menafsirkan ini bukan untuk semua orang orang yang dipanggil jangan sia-siakan istilahnya Tuhan itu naksir kita jangan jual mahal terus nanti tak kasih tau pegawai ku jangan ganggu kamu yang laki-laki itu ya ya Tuhan terima kasih lu belum mikir apa-apa sudah sudah dia pergi yang membuat saya gak habis pikir sampai terharu nangis banget saya dia panggil pegawai perempuannya eh eh nanti kalau kamu jalan tiba-tiba masih ngakir biar dia bisa ngumpulin banyak terus terus si Naomi ngajari gitu oh gitu ya gitu bos itu baik sama aku oh gitu itu salah satu kerabatnya gini Ruth eh ya gini Ruth mandio pakai parfum pakai pakaian nanti cari tau dia tidur gimana kalau sudah itu masuk berbaringlah di samping berlesepo gitu wih lah itu kalau Ruth ngelakuan itu terus buasnya bangun kaget bengok ini apa ini mati dia mati diracam tapi buas itu mengedangkan saya gak lihat buas sama Ruth saya lihat Yesus dengan gitu wah dan ada empat orang bapak ibu rohani ibunya orang Israel Sarah Rika Raquel sama sama Raquel sama Leah ya tapi di dalam geneologinya itu ada empat wanita non Yahudi Rahab mana yang duluan ya Ruth Ruth dulu Ruth itu maconya Daud Rahab Beth Sheba ini karena sudah menikah sama orang yang Tamar mantunya Yahuda dari situ lah akhirnya jadi secara implisit Tuhan itu mengomong aku mengedangkan dua tangan kepada bangsa Yahudi dan orang anda dan saya dapat kebahagiaan this is a love in cover bukan cinta bos peati bagi senangku yang kedua kuasa dua raja-raja 19 ayat 34 masmur 89 dulu masmur 89 dulu ayat yang ketiga jadi Daud kan bangsa Israel suku Yahuda dia kan terima perjanjian sebagai bangsa Israel ini yang kita harus alami tapi Tuhan mengikat perjanjian secara persen sama dia telah ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku aku telah bersumpah kepada Daud ini belum di prinsip perjanjian itu apa ada meterainya ada tanggung jawabnya ada janji bahwa keturunanmu kalau dia jalan sama aku dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya makanya Yesus disebut anak Daud nah kerajaan Israel kan pecah dua Israel sama Yehuda nah salah satu kisah raja Yehuda yang terkenal Hizkiah dua raja-raja 19 dia lagi stres kefefe dia teriak sama Tuhan yang mengejutkan Tuhan ngomongin dua raja-raja 19 etika 4 dan disusul pasal 26 dua raja-raja 19 ayat 34 sudah aku akan memegari kota ini untuk menyelamatkannya ini mata saya sampai mau copot waktu baca oleh karena aku oke karena Tuhan tapi disusul dan oleh aku menjawab doamu bukan pekorah apapun pekorah aku yang memang bermurah hati tapi yang kedua pekorah kongcomu itu pekorah mbahmu itu mbahmu itu mbahmu itu kongcoku gue ini putu nih gue ini keturunan nih wah ini kekuatan kekuatan jadi jadi kalau anda punya perjanjian cucukmu anakmu itu dapat bonus masih rotok-rotok ada bonus ya makanya anda jangan heran jangan marah wongi gak sepirotan tanah no beleseni kok agi liat kongkongi liat kongcomi anda akan temu jawabannya ada tabungannya walaupun bisa habis bisa habis juga tapi dia dia punya tabungan awal itu beda dengan orang yang gak punya perjanjian bapak itu 20 ayat 6 mana oh jesus aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan kau dari kota dan kota ini dari tangan raja asyur aku akan memagari kota ini oleh kanak aku dan oleh kanak daun wow wow it's covenant it's covenant tapi anda masuk covenant kembali powerpoint ketika seorang gadis diajak kencan sama seorang pemuda pasti mikir dulu kalau gak senang pasti ditolak kalau terakhir rame-rame gak perlu pikir panjang oke apalagi ditraktir di Shangri-La pasti oke tapi kalau diajak kencan biar Shangri-La mikir dulu kenapa? ya nanti disitu padan tuh berdua dan tidak perlu berebutan ditembak kalau dia bilang iya jadian kalau jadian konsekuensinya bukan bayar traktirannya konsekuensinya dia harus meninggalkan fans-fansnya yang lama kalau fansnya 10 ya harus bilang sorry ya aku sudah sama dia aku gak bisa main berdua saya gak ngerti gadis sama sekarang tuh bisa dobel saya tuh punya jemaah tuh cerita sama saya saya karu-karu kepala sebagai generasi kolonial tuh bingung saya kalau yang pria dobel itu masih masuk akal ini perempuannya yang dobel ngaturin dia saya bilang iya Jum'at pastur saya suruh dateng Jum'at yang satu Sabtu wah 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 gila saya bilang ini itu makanya ketika seorang gadis dia jadian konsekuensinya dia gak bisa gonceng sama pria lain dia gak bisa so akrab sama pria lain sebab pacarnya cembuh itu orang jadinya waktu dia jadinya dia bukan cuma apa dikasih adik hidupnya terambil termiliki the whole life makanya istri-istri tuh memang saya bisa ngerti psikologinya ketika gak dicintai suaminya maka kasih lah istrimu kan gak ada istri kasih lah suaminya hormat pria itu butuh rasa hormat cojoknya neneni suami di depan orang men men that's the point betul banyak istri gak ngerti makanya gini-gini itu tak kanan cinta itu dibaca sama pria apa merasa hormat cinta dibaca cinta dibaca wanita istri apa disayang dibela no makanya psikologinya ini harus dipahami wanita kalau gak diayom gak dibela nolong so saya kasih tau ibu-ibu pria kalau tidak dihormati nolong so that's the point that's the point nah ketika seorang menikah dia bukan hanya mendapat makan makanya kalau kita masuk perjaman kudus kita bukan hanya makan Yesus kalau anda mau masuk perjanjian anda juga dimakan sama-sama korban sebelum lain jadi saksi kalau roh kudus itu roh kudus itu sebenarnya menerai saksi itu apa artinya orang yang jadi korban bakal sembelir tapi disitu dia menjadi adil yang ketiga apa mas kejadian 25 ayat 5 kalau gak salah blessingnya itu apa bukan hadiah warisan blessing in covenant is not just give warisan keluaran eh kejadian 25 amin anaknya Abraham berapa sudah saya kasih tahu berkali-kali anaknya Abraham berapa anaknya Abraham berapa anaknya Abraham berapa ha berapa bu empat empatnya dari mana anaknya Abraham berapa delapan satu dari satu dari Sarah dari Agar satu dari Sarah enam dari ketua Abraham dapat suntikan stem cell dari Tuhan Sarah meninggal umur 125 dia 135 menikah lagi masih tokcer dapat enam malam luar biasa lho anda baca Alkitab ini harus semua dapat hadiah baca terus 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 ayat 6 ayat 6 kepada anak-anaknya yang diperlukan dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian gift dan menyuruh dia pergi tapi kepada Isa ayat 5 tadi dia memberikan ayat 5 sebelumnya tadi dia memberikan seluruh harta siapa Isa anak berjanji jadi saya mulai menyampaikan sudah waktunya gereja itu dia hanya bicara tentang kebaikan Tuhan kuasa Tuhan saya ingatkan kepada petanya jangan pus umat Tuhan itu fokusnya kuasa Tuhan kuasa Tuhan harus landasannya percaya kepada kesetiaan Tuhan hatinya Tuhan orang Israel itu percaya sama kuasa Tuhan gagal percaya sama kasih setianya waktu ada jeda air belum datang kesulitan datang ngomel tiap kali karena hanya percaya sama perbuatannya gak kenal priba dinya nah ketika kita mempercayai kasih setianya bahkan orang-orang yang jadi martir pun martir dia tidak tidak meragukan kasih cintanya Tuhan amin kalau tidak orang itu gak bisa jadi martir pasti juga nyangkal dulu betul gak martir itu orang yang mempercayai kasih setia Tuhan mati pun dia gak ragu ini yang kita harus bangun dasar ini setelah itu kita memahami kebenarannya jalannya disitu kita melihat kuat raja surga itu kasih kuasa kebenaran jadi bangun iman kita kepada kesetianya nah kata rekser itu bahasa ibraniya itu longkah nah sebetulnya itu bukan soal terbang atau gak terbang itu cerita ini menarik sekali saya lagi excited melihat approaching dalam ibrani kalja nah dalam pernikahan budaya Yahudi itu ada level-levelnya makanya ada perjanjian garam terus ada tunangan nah waktu tunangan itu sudah ada sebutan istri tapi belum menikah tunangan jadi sudah diperlakukan sebi suami istri tapi belum berstubuh belum berimpin itulah posisi siapa? Yusuf dan Maria disitu sama sini penguburan penguburan orang Yahudi itu dua kali satu masuk gua setelah tinggal tulangnya baru kubur waktu Yesus ngomong biarlah orang mati mengubur orang mati itu bukan yang ngubur pertama di gua ini yang ngubur ngubur kedua itu kan bisa bisa setiap saat gitu loh gak harus hari itu nah ini cara perspektif seperti ini saya mau ngomong apa ya tadi sebelumnya sampai lupa ah pernikahan yang menarik dalam tahap itu harusnya tunangan mempelai pria tidak bisa membatalkan tapi mempelai wanita bisa batalkan atau adanya begitu itu gambaran Tuhan gak pernah batalkan perjanjian amin tapi umatnya bisa dari kalau batal dikhianatin itu dari umatnya yang saya mau dorong Tuhan sudah menyediakan perjanjian tetapi realita perjanjian itu kita alam Zoom itu ada fasilitasnya tapi realita yang bayar itu baru terjadi encryption Zoom lagi dituntut karena yang gratis keamanannya tidak disamin jadi anda kalau main Zoom lebih baik yang bayar saya sudah punya yang 300 nanti waktu webinar kalau misalnya dibutuhkan saya minta khusus hari itu bisa dilepas mau berapa buku betul tapi bentuk bentuknya sama sama injil gak sama percaya Yesus tapi ada level yang berbeda makanya Tuhan dalam wahyu 11 ukurlah baik suci Tuhan gak jamin Tuhan tidak menjamin halaman satu baik-baik Tuhan gak jamin yang di ruang kudus makanya hari ini goncangan demi goncangan apa kepastian hari-hari ini kepastian hari-hari ini adalah ketidakpastian tidak ada bisnis yang pasti ini saatnya betul-betul umat Tuhan masuk dalam dimensi berjanji disitu baru kita ini mengalami intervensi Tuhan darwin berkata ketika goncangan perubahan ini terjadi bukan yang terkuat yang bertahan yang bisa beradaptasi hari ini yang namanya perusahaan airline itu goncang semua airline karena desainnya itu terbang terus kalau dia landing argonya jalan wah itu saya gak bisa bayangkan saya denger pilot itu gak dibayar gak dibayar tapi airline juga bilang saya gak punya duit bertahan itu sudah itu perusahaan besar warung gerobak kopi bisa jalan perusahaan pesawat bisa bisa ngelunduk jadi ini bukan lagi soal raksasa atau siapa yang bisa beradaptasi dan disitu kita butuh hikmat kreativitas dalam masa-masa sebelumnya amin jangan berhenti pada pengampungan jangan berhenti pada pertolongan rindukan sebab aku ingin pribadimu sendiri itu yang membuat daud dan saul berbeda saul menerima pengurapan yang sama dengan daud dalam raja ditakbiskan oleh hamba Tuhan yang sama tapi dia terima dalam pulih-pulih lihat macet buatan manusia ini gak kebetulan daud dengan tabu tanduk itu untuk tersedia buli-buli gak perlu ada nyawa melayang kalau tabung tanduk harus ada binatang yang disebut discaveny waktu mereka goyang responsa mempertahankan posisi dia bunuh kanan-kiri siapapun dia kejar daud pada daudnya gak pernah mau kudeta waktu daud di kudeta dia rela sudah siap lengser tapi dia berkata begini secara overall jangan ambil roh jangan ambil kehadiran aku gak jadi raja di kudeta tapi satu hal aku mau kau hadir dalam hidup bukan karir pelayanan bukan posisi pelayanan sebuah bersahabatan kita dengan Tuhan tapi anda lihat justru disitu daud tidak kehilangan posisi amin mari kita sediakan hati siapa yang pagi ini firman yang bicara siapa yang berkata Tuhan aku mau masuk dalam perjanjian aku mau jadi yang sama kau aku rela kehilangan fans-fansku supaya aku jadi milik mari kita bangkit berdiri anda biasa menyanyi bahasa Inggris? ya heart of worship the heart of worship buka tangan kita panggil namanya dia bukan cerita dia ada dia hadir ketika kau memanggil dia nyapa kita ketika kita bersedia membangun membangun mesbah dia hadir kita disapa kita gak dibiarkan tergeletak ada intervensi bukan karena kita hebat when the music fade all is straight away and I simply come terima kasih 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 Bukan tentang blessingnya lebih dulu Bukan tentang kuasanya lebih dulu Tetapi tentang cintanya yang pribadi kepada kita Dipanggilnya lah nama kita Dan dia berkata aku menyayangimu Aku mengasihimu Aku memanggil kau dengan nama-mu Haleluya Maukah kau jadi milikku Bersediakan kau jadi milikku Sembadia Masuk dalam perjanjianmu Inilah hidupku Inilah tempatku Masuk dalam perjanjianmu Masuk dalam perjanjianmu Dia akan memberikan mentera hidup Inilah hidup kita Dia akan meminta nanti kau Alamu tidak berkuasa dalam hidupku Alamu tidak berkuasa dalam perjanjianmu Alamu tidak berkuasa dalam perjanjianmu Biar dia hadir Dia bukan hanya ada Dia menjadi ada Alamu tidak berkuasa dalam perjanjianmu 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 Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Tak bukan kami Menjadi anak-anak yang manis Anak-anak yang lindung Menyukakan hatimu Yes, Lord, menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Kami tahu kasih setiamu tidak pernah berubah Kasihmu tidak berkesudahan Sebagaimana Tuhan engkau yang meminang kami Sebagaimana apa yang engkau punya Engkau miliki sebuah sifat hakiki Sebagaimana seorang kekasih Yang sudah bertunangan Engkau adalah pria laki-laki Engkau sekali-kali tidak akan memutuskan Memutuskan sebuah ikatan Perjanjian pernikahan kudus Dengan anak domba Tetapi kami Tuhan Bisa hilang Kami bisa mengkhianati Tuhan, Tuhan Berikan Tuhan Sebuah kesetiaan dalam hidup kami Untuk terus mengiring engkau Dengan kasih setiamu Tuhan Yang kau importasikan dalam setiap kehidupan kami Pasakan rencanamu yang terbaik dalam hidup kami Jadilah kehendakmu dalam kehidupan kami Agar kami diberikan sebuah jaminan Tidak menyimpang ke kiri Tidak menyimpang ke kanan Sampai pada akhirnya Kami didapati hamba yang setia Kami didapati mepelai yang setia Menjadi lima anak darah Yang siap Tuhan Yang punya cadangan minyak Tuhan kami bersyukur Dimana siang hari ini Engkau ingatkan sebuah ikatan perjanjian Engkau ingatkan kasih setia Engkau ingatkan sebuah Kasimu yang tidak berkesudahan itu Terima kasih ya Bapak untuk hambamu Yang telah engkau pakai Untuk menjadi penyambung lidahmu Menterahkan Tuhan Setiap firman benih itu Di dalam setiap hati yang kudus Biarlah semuanya Tuhan Kau menteraikan Biarlah terus bertumbuh Terus bertumbuh Terus bertumbuh Tuhan Biarlah hidup kami semakin hari Semakin berkenan di hati Terima kasih Bapak Engkau berkati hambamu Engkau urapi dia dengan urapan yang baru Urapan roh pewaiyuan Roh hitman dan pengertian dari surga Biarlah semakin hari Dia semakin Tuhan Engkau singkapkan Rahasia-rahasia surga Engkau berikan kekuatan Engkau berikan kesehatan Berkati istri dan anak-anaknya Dimanapun mereka berada Tuhan yang menjamin keluarga ini Seberapa kami yang hadir Seberapa kami yang ada di rumah-rumah Seberapa yang akan menyaksikan Firman Tuhan Kasih-Mu Tuhan Engkau juga menyertai Memperhati setiap kami Terpuji namamu Bapak Sampai selama dan selama-lamanya Segala kepujian pengagungan kemasyuran Bagi Engkau yang lain Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdua dan bercap syukur Haleluya Amin Silahkan